Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sampurasun Apa kabar kalian semua Mudah-mudahan baik ya Mudah-mudahan sehat semuanya Atau pada siang ini Atau pada pagi ini Atau pada hari ini yang jelasnya Saya akan kembali Mereview video Atau menyuguhkan Video Alur cerita lagi ya Oke Kali ini Filmnya itu Berjendre Skidipap Video pemersatu bangsa Gitu lor Untuk kalian yang baru nonton video ini Tolong bantu Subscribe Like Comment And share Film ini menceritakan Sepasang kakak beradik Yang giat dan tekun Untuk berlatih ilmu tenaga dalam Habur hakok dengan ayahnya Dua ciwi cantik mulus Semulus ubin bertua Yang mengemaskan ini Akankah berhasil Menguasai ilmu tenaga dalam Habur hakoknya Yuk mari kita lanjut Ke alur ceritanya lor Saya ingatkan video ini Hanya konten Alur cerita saja So Sebelum melanjutkan video ini Subscribe dulu Dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video alur cerita Film-film berikutnya Salam KB Dulu menceritakan Tentang Dua orang gadis Yang Ingin Belajar ilmu Habur hakok Nah ilmu nautahnya Oke lah Biar tidak penasaran Nanti Kita langsung saja Nonton filmnya Tapi sebelum lanjut ke videonya Saya ingatkan kembali Bahwa Untuk kalian yang belum pernah nonton Sama sekali filmnya Mending tonton dulu Filmnya secara utuh Ya Karena bagaimanapun juga Menonton film Secara utuh itu Jauh lebih baik Daripada nonton Hanya sekedar alur ceritanya saja Lur ya Oke tanpa basah-basi lagi Kita langsung saja Lanjut 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 ke videonya ya Dan selamat Menyaksikan Di awal film Kita diperlihatkan Dengan seorang ciwi Yang sedang menunggu seseorang Ciwi boha yang semelehoi ini Bernama Yumi Ternyata ia sedang menunggu Kakak perempuannya Yang tak kalah semelehoi dengannya Dengan parah cantik Dan body bug Pespa 70an ini Diketahui Bernama Miru Pagi ini Mereka berencana Akan mengunjungi Rumah ibunya Yang saat ini Telah menikah Serta mengandung Yang umur kandungannya Sudah 6 bulan Film Pihok Cayan ini Baru saja Akan dimulai Dan kemudian Saksikan saja Lur Oke kita simak Baik-baik Filmnya Setibanya Yumi dan juga Miru di rumah ibunya itu Mereka pun terlihat Sangat riang gembira Yang dikarenakan Melihat keadaan Sang ibu Sedang sehat Lahir dan batin Tak sampai disitu Mereka berdua pun Sangat menantikan Kelahiran Dede utunnya Dan berharap Kelak Dede utun itu Akan menjadi model Pemersatu bangsa Supaya dapat Menjadi anak Yang berguna Bagi kedua orang tuanya Tak berselang lama Datanglah ayah tiri mereka Yang dikenal Dengan gaya Sembriwinnya Sambil cengar-cengir Tepuguh Pria itu Kemudian datang Mengampiri mereka Jika diperhatikan Sepertinya Ayah tiri mereka Mempunyai Sebuah rencana busuk Nah Rencana naon Tahnya Kira-kira Si pria Kempot Sembriwin ini Bernama Sugeng Terlihat jelas Miru yang Dengan pintu hati terbuka Menyambut hangat Kedatangan Ayah tirinya Namun berbeda balik Dengan si Yumi Yang terlihat Ia sangat jengkel Ia hanya baut saja Menyambut kedatangan Ayah tirinya Merasa ada yang janggal Miru pun menanyakan Tingkah laku adiknya tersebut Disana Yumi pun menjawabnya Bahwa ia mempunyai Pirasat buruk Dan pilingnya Mengatakan ada yang Tidak beres dengan Ayah tirinya itu Yang seolah-olah Memiliki Kepribadian ganda Diceritakan bahwa Yumi ini Memiliki kemampuan spesial Dengan mata batin Yang telah terbuka Tak menunggu lama Dan benar saja Saat Yumi membuka tirai Memancing adrenalin Para coli kiawan Ia pun dikejutkan Dengan kehadiran Ayah tirinya Alias Sugeng Yang pelangap longok Sambil totoongan Dari luar pintu Yang pada saat itu Ayah yang patut Dicontoh ini Sedang noong Menyaksikan Kemolekan balon air Milik si Yumi Yang hampir saja Tumpah upra tapet Dari pembungkusnya itu Yumi dan Miru pun kaget Dan merasa malu Saat balon air Yang berwarnanya tersebut Telah dilihat Si Sugeng Ayah tirinya Malam harinya Sugeng bersama Sang istri tercinta Sedang berdiskusi Mengenai nama Anak sulungnya Namun ternyata Si Sugeng ini Malah asik-asiknya Nyong laptop Dan ternyata Si Sugeng sedang Memata-matai Kedua anak tirinya tersebut Dengan menggunakan Kamera CCTV Yang telah dipasang Di setiap sudut ruangan Sepanjang waktu Sehingga Ia pun Telah mengetahui Balon-balon air Warna-warni Yang dimiliki Kedua anak tirinya itu Keesokan harinya Di pagi hari yang cerah Adegan pembersatu bangsa pun Telah siap Disajikan Saat ini Oke lur Siap-siap ya Oke C'mon Ceki bro Ketika Miru sudah selesai sarapan Ia pun kemudian Beranjak pergi Untuk bekerja Yumi pun Sangat dikagetkan Dengan kehadiran Ayah tirinya Alias si Sugeng Yang sedang Ngarayap dari belakang Selanjutnya Kalian pun Akan mengerti Apa yang akan terjadi Selanjutnya Kepada nasib Yumi Dengan Kandel kulit Benget Si Sugeng pun Langsung mengajak Yumi Untuk hebur hakok Tapi ia hanya Diam Sembari ketakutan Namun dengan ulti saibok Yang dia gunakan Oleh Sugeng Tentu saja Yumi pun harus Dengan pas rem Membuka lebar Jalan masuk guhanya Ha 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 Guha 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 Asum Saat pertempuran mereka itu Sedang berlangsung Tiba-tiba Miru pun pulang ke rumah Sekitika itu Ia pun mendengar Perpaduan suara-suara Palset Dari kamar adiknya Dan ketika Masuk ke dalam kamar Ia pun dikagetkan Dengan melihat Pertarungan Satu lawan satu tersebut Miru yang merasa Adiknya telah dilicikan Sontak saja Miru pun mencoba Dan berusaha Untuk membantu Adiknya tersebut Yang dalam Kesusahan Akan tetapi Dengan kemampuan Dan kecerdikan Yang dimiliki Si Sugeng Ia pun malah merekam Aksi baragajulnya itu Lalu mengancam Kepada Miru Akan menyebarluaskan Video 19 detik Fituring Yumi Ke jejaring sosial media Atau Dumai Saat malam hari berikutnya Miru mendatangi Si Sugeng Bermaksud Untuk membuat Perhitungan Dengannya Agar Si Sugeng Tidak sang Nganah Kepada adiknya Tersebut Namun Si Sugeng Yang licik Dan mempunyai IQ Di atas normal itu Lagi-lagi Memenangkan Perdebatannya Dengan Miru Dengan cara Ia menunjukkan Rekamannya Saat Habur hakok Bersama Yumi Yang ternyata Di dalam video itu Si Yumi Sangat menikmati Dan tak merasa Tertekan Ketika Lele Dumba Berkumis Jabrik Milik Si Sugeng Berleher Beton Dan mampu Mengeluarkan Cengatan listrik Bertegangan tinggi Kepada adiknya Tersebut Mendengar hal tersebut Kemudian Miru pun Menjadi penasaran Dibuatnya Dan meminta Kepada Si Sugeng Agar ia Ditransfer sedikit Kekuatan energi listrik Yang bertegangan tinggi Itu Dari Lele Dumba Berkumis Jabrik Dan berleher beton Miliknya Dan tentu saja Hmm Tanpa menunggu Aba-aba Dari sang sutradara Si Sugeng pun Langsung saja Dengan ikhlas Dan senang hati Menyangat Dinding-dinding guha Lembab pulen Milik Miru Di saat yang bersamaan Yumi yang kebetulan Lewat di depan kamar Si Sugeng Dan dengan tak sengaja Sekarang giliran Yumi Yang melihat Pertempuran tersebut Sehingga Adegan itu pun berakhir Lalu kemudian Saat itu juga Yumi pun Ikut bergabung Bersama Miru Untuk melatih ilmu Tenaga dalam Habur Hakok Yang dipimpin oleh Si Sugeng Selaku gurunya Mereka pun Beraksi sama-sama Dua lawan satu Oke lor Begitulah Akhir dari Cerita film ini Pesan moral Yang dapat kita ambil Dari film kali ini Adalah Waspadalah Kita harus Selalu berhati-hati Dan waspada Terhadap Siapapun Kapanpun Dan dimanapun Berada Karena siapa tahu Orang yang di sekitar kalian Mempunyai sebuah rencana buruk Yang akan menghancurkan Dan membahayakan Segalanya Pesan kali ini Hanya ada satu kata Waspada Oke dulurku Dan sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Yang sudah menonton video ini Dengan full Salam jumpa Semuanya KB Dulu Itulah tadi lor Videonya ya Berjendre Habur Hakok Meski dipapap Ningnok Ningnai Itulahnya Bahasa Thailand Jadi Filmnya Tentang film Pemersatu bangsa Itulah Oke terima kasih Untuk kalian yang sudah nonton Video ini Dari awal sampai akhir Ya Jangan lupa Subscribe Dan aktifkan Loncengnya Agar kalian Tidak ketinggalan Video Film-film berikutnya Oke Segitu saja Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun KB Dulu Dari